hai hai ini kamannya ini ternyata bapaknya juga punya pusaka kalau datang itu malam atau siang malam-malam lewat di kebun-kebun itu ya langsung sini langsung kebudul gitu dan ritual datangkan ular itu Pak ya kita harus sogoh pakai menyan, dupo, pakai itu loh dibakar kemendeng-kemendeng itu loh begituan, dimana Pak lokasi ini? ya teman-teman kita ikuti ya Bapak ini sudah lama beginian, ini ya sudah lama, ini kan naik, ini pergurus tempat ya bisa mendatangkan seperti-pergurus, itulah Pak Depoan begitu? Depoan, iya Pak Depoan, si rumahnya biasa, langsung di atas ini saya nah ini angin ini datang oleh angin, ini tampang ini ini ada tanaman, ini apa lambangnya? lambangnya tebu hitam ini untuk hal-hal yang apa itu? penolak negatif dunia, ini menjadikan positifnya wilayah sini? oh begitu ini tadi ya ini Pak, ini Pak kok ada patung-patung pohon? ya ini, ini harusnya ini perlengkapan nih, perlengkapan pada waktu pada waktu mendatangkan siluman ular mungkin Bapak ngadap sini biar kamera jelas ya? oh ya sini, sini, sini ya sini ada kita mendatangi lokasi, rumah, yang dimana rumah ini, orangnya ini, ini bisa mendatangkan siluman ular Pak begini caranya Pak ya? iya oh ada kembang apa saja itu ya? iya Pak kalau datang itu malam atau siang Pak? biasanya malam malam ya? iya malam lewat di kebun-kebun itu Pak ya? ya langsung sini langsung begudul gitu nanti oh gitu ya? iya iya ularnya kan sangat besar sekali itu Pak sangat besar sekali kemarin heboh di dunia maya itu ya oh jadi Bapak bisa ya menantangkan ular itu ya? ada dua dua montra-mantra wah itu rahasia oh rahasia rahasia tidak boleh diinggapkan secara apa soal itu kan apa itu suatu gaman untuk kita diri kita sendiri untuk penggaman ceklan terus kira-kira kalau kita nanti keluar gitu gimana? awal-awalnya mungkin ada angin atau iya biasanya kalau mau keluar ada angin besar begitu begitu ya kelihatan itu tadi kan silir-silir kan tadi sudah ini namanya nyogoh tadi silir-silir anginnya agak jadi Bapak ini disini terus ini lokasi apa Pak? yang kayak gini nah ini di atas ya itu lokasi untuk apa itu ruang tunggu biasa ini coba coba mulai Pak ini 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 kayak babunya saja sudah ya ini saya pelan-pelan disini kadang-kadang bergoyang-goyang disini ini tempatnya memang ini ada pasukan laba-laba iya guys ya dijaga pasukan laba-laba Bapak ini kok apa ya udah heran saya kok kelihatannya tuh apa ya ingon-ingonnya tuh barang tunggu iya barang hidup barang tunggu sesuatu yang hidup seperti ini seperti oh ini menggok sana ini masih hidup ini Pak ya ini masih hidup ini Pak ya ini masih hidup ini Pak ya ini bisa ditumpahi kok seperti ular warwaring ya ularnya biasanya naik sini nah naik sini nah tuh ya naik ya ya dari Bapak ini juga sebagai pawang ular ya ini jadi rencananya nanti kalau ular itu datang apakah langsung diusir atau dibunuh atau di istilahnya ditakoni dulu oh di pegang siluman itu ya iya siluman itu dipegang tak halus-halus maksud dan tujuannya itu apa yang bisa menampakkan dirinya kan gitu Pak ya iya jadi biar yang mungkin yang sedang viral itu ular kepala manusia itu iya iya jadi sebenarnya itu tidak jahat ya Pak ya mungkin ya tidak jahat cuma ya sebenarnya itu ingin dia itu punya teman kan siluman itu penghasil ya jadi butuh penggurutan punya teman manusia iya Pak saya kok ada kabar melihat itu Pak ya ketika itu saya kok ada judul itu rumah terbang memanggil ular siluman itu kira-kira ditaruh di mana itu di atas sana ini sebenarnya ular silumahnya itu apa itu tak taruh di sana di hutan oh gitu kalau Bapak nanti mungkin mau ada waktu silahkan mencari di sana di hutan di lakang rumah ini oh wow nanti cek ditunjukkan karena saya oh begitu iya gimana ini di di lereng gunungan jasimoring iya di lereng gunungan jasimoring iya di lereng gunungan jasimoring iya di lereng gunungan jasimoring gimana nanti kalau ada apa-apa juga gimana gak jahat atau gak luarnya itu nanti dia ngertasi kok anak saya bisa oh gitu anaknya sudah terlatih sejak kecil bayi oke iya Pak terima kasih Pak ya iya iya mbak permono yang selaku pawang ular pawang ular siluman mencoba untuk memanggil dan menanyakan ya mencari jati diri sebenarnya siapa sih ular siluman ini dan ternyata pawang itu rumahnya itu terbang ternyata bapaknya juga punya pusaka ya pernah pakai ular itu ya terbang gitu wah ternyata bapaknya juga pandai luturukan ya orangnya gak bisa tenaga jangan-jangan dia berubah jadi ular ini rumahnya terbang di atas pohon iya kok bisa ini ya coba kita mereview ya ini katanya di sini Kak tadi orang bilang hutannya di sana rumahnya terbang ya ternyata oh di hutan sana mungkin ya betul Kak legitimately sejiwящah jadi nanti kita diantar sama anaknya bapak tadi yang pakai baju hitam masuk hutan itu loh nanti kita bisa menemui eh naga atau ulang siluman berkepala manusia disana ini di tengah hutan hutan ini kelihatan ada orang di bawah jauh ya hampir 200 meter ini tepatnya di lereng gunung Anjas Moro kita tadi sempat kesulitan untuk menemukan rumah dari Mbah Permono ini selaku pawang ular pawang ular nanti syukur beliunya mau ngantar kalau tidak berhalangan ya jadi anaknya nanti sekalian tadi kita sudah dikasih tahu upacara pemanggilan siluman ya siluman ularnya iya aneh ini rumahnya aneh orangnya ya unik ya jadi rumahnya ini di atas pohon bambu nah kita lihat ini bambunya ya nah ini bambunya ya kita ada di atasnya ini rumahnya ini semuanya dari kayu semuanya ini dari kayu ya teman-teman ya jadi ada tepat di atas pohon bambu rumahnya ini yuk ya coba kita lihat ya nah itu di atas pohon bambu rumah dari Mbah Permono si pawang ular ini oke jangan lupa tetap ikuti video kita kali ini ya nanti kita akan teruskan review dan juga minta antar pawang ularnya ini ya sampai di mana nanti kita bisa mengajak komunikasi ya si ular siluman itu oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya rakyat salam sehat dan selalu salam budaya rakyat salam budaya rakyat salam budaya rakyat selamat menikmati